Momen terharu Iris Bella peluk erat nenek Haldi Sabri saat bertemu langsung di Aceh. Nenek Haldi Sabri kegirangan lihat cucunya menikah lagi Usai Menduda. Selain itu yang seperti kita ketahui kebahagiaan artis Iris Bella terpancar dari wajahnya kalau melihat Haldi Sabri saat hendak masuk ke tempat akad pernikahan mereka. Momen tersebut terkam dalam unggahan akun Sista Show pada Senin, 21 Oktober 2024. Tampak Iris Bella dengan para sahabat mengintip dari jendela kamar, melihat Haldi dan keluarga berjalan menuju ruangan akad. Ih, pakai kacamata. Udah aku bilang jangan pakai kacamata. Ia ucap Iris Bella sambil mengintip dari celah jendela. Itu ya, orangnya ya, lagi digandeng. Ia timpal salah satu teman dekat Iris Bella. Mantan istri Amarzone itu pun tidak bisa menahan rasa senangnya. Ia sampai tertawa salah tingkah bersama teman-temannya. Dalam momen itu, Iris Bella sampai mengaku jantungnya berdebar sampai tangannya berkeringat. Rusuh ya kita? Senang banget lihat kamu ketawa bahagia. Ibunya keterangan di dalam video. Kebahagiaan Iris Bella rupanya didukung oleh warganet. Mereka merasa sudah sepantasnya ibu dua anak itu bahagia. Aku sebagai janda tetap dukung Iris. Ngapain harus sedih berlarut-larut? Ngebatin mending hidup bahagia bersama orang baru. Eh, dukung seorang warganet. Aku tim Iris. Hidup harus terus berjalan ke depan. Eh, imbu warganet lainnya. Reaksi yang diperlihatkan oleh Iris Bella tampaknya sebanding dengan penantian Haldi Sabri. Menurut Makcomblang Iris Bella dengan Haldi Sabri, Agus, duda anak dua itu sudah menantikan sang aktris. Ya Allah Alhamdulillah akhirnya Bang Haldi selama ini penantian. Dikata Agus, yang turut hadir dalam pernikahan Iris Bella pada Sabtu, 19 Oktober 2024, lalu. Terima kasih Mas Agus dan Bunda. Ini yang mempertemukan saya dengan Iris Bella. Ini yang sangat berjasa dalam hubungan saya sama Iris Bella. Jebalas Haldi Sabri saat itu. Selain itu aktris Tessa Mariska ikut mengomentari pernikahan aktris Iris Bella dan pengusaha Haldi Sabri. Seperti diketahui, mantan istri Amar Zoni, Iris Bella telah melangsungkan pernikahan dengan Haldi Sabri. Sabtu, 19 Oktober 2024, lalu. Pernikahan Iris Bella dan Haldi Sabri itu digelar saat Amar Zoni masih menjalani hukuman akibat kasus narkoba. Dikutip dari YouTube Rasis Infotainment. Selasa, 22 Oktober 2024, Tessa Mariska ikut memberikan komentarnya soal pernikahan Iris Bella dan Haldi Sabri. Kalau masalah jodoh itu udah bukan masalah kita. Urusan Allah, jikata Tessa Mariska dikutip dari YouTube Rasis Infotainment. Dalam komentarnya, Tessa Mariska menyoroti nasib Amar Zoni yang kini masih mendekam di bui akibat kasus narkoba. Kalau masalah gak keetisan, apalagi Amar Zoni itu kan lagi ditambah hukumannya, yang katanya jaksa naik banding, yang awalnya 3 tahunan, hukuman, jadi 5 tahunan, ibebernya. Menurut Tessa Mariska, hal itu merupakan mimpi buruk bagi bintang film Madu Murni tersebut. Keputusan terburuk yang menurut aku dialami sama Amar. Kaya Amar mengalami mimpi buruk juga menurut aku, eh jelasnya. Tak hanya itu, Tessa juga menyinggung soal keputusan Iris Bella menikah dengan Haldi Sabri. Kenapa? Tessa juga menyerang sama Amar. Terima kasih. Terima kasih.